Seorang nenek di Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, tewas setelah tercebur sumur sedalam 5 meter. Peristiwa ini diketahui keluarga, seusai mendengar suara benda jatuh ke dalam sumur. Nyatanya, saat diperiksa korban sudah berada di dasar sumur. Diduga korban terjatuh karena terpeleset. Proses evakuasi akhirnya dilakukan petugas Basarnas Yogyakarta selama 30 menit. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit Ni Ageng Serang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perempuan usia 82 tahun berhasil dievakuasi oleh tim besar gabungan ke permukaan atau ke bibir sumur. Korban dalam kondisi meninggal dunia.